Menjaga tradisi turun-temurun saat terjadi gerhana bulan, warga di Jombang menggelar tradisi selamatan nasi liwet. Ada pun antusiasme warga menyaksikan gerhana bulan total tampak hampir di seluruh Indonesia. Warga Bekasi dan Jakarta Barat misalnya memenuhi jalan layang untuk menyaksikan fenomena langka ini dengan jelas. Berkumpul di Masjid Asami Desa Mojokrapya, Kecamatan Tembelang, Jombang, Jawa Timur. Puluhan warga ini menggelar tradisi liwetan. Duduk teratur, para warga ini menghadap nasi liwet yang sudah diletakkan di atas daun pisang lengkap dengan lauk seperti ayam, tahu, tempe, dan mie. Inilah tradisi selamatan yang sudah turun-temurun dilakukan warga saat ada fenomena gerhana bulan. Tak hanya menjaga tradisi, selamatan ini juga dimaksudkan untuk mendoakan bayi milik warga yang sedang hamil. Selamatan dengan makan nasi liwet bersama ini digelar setelah sholat gerhana bulan. Seperti inilah kondisi flyover Sumarekon Bekasi Rabu Malam. Puluhan pengendara sepeda motor berhenti dan memadati flyover untuk menyaksikan gerhana bulan total. Tak mau ketinggalan momen langka, mereka juga merekam dan berfoto mengabadikan gerhana bulan. Aksi warga yang memarkirkan kendaraan di sisi jalan sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Bukan hanya di Bekasi, para pengendara motor juga menepi di atas jalan layang Bukantol, Cengkareng, Jakarta Barat untuk menyaksikan gerhana bulan. Mereka mengatakan sengaja memilih area di atas jembatan karena dari rumah tak dapat melihat fenomena alam tersebut akibat terhalang gedung tinggi. Di Lembang, Jawa Barat, sejumlah warga antusias menyaksikan gerhana bulan total secara langsung di kawasan Pagerwangi. Bersama tim BMKG yang melakukan pengamatan, gerhana bulan total dapat dengan jelas disaksikan dengan mata telanjang. Tak mau ketinggalan momen langka, para warga ini langsung mengabadikan fenomena itu dengan ponsel mereka. Fenomena alam langka ini berlangsung hanya sekitar 18 menit. Keren banget ya, full moon ya. Iya keren banget, warna merah, langsung kelihatan dari sini.